Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Tentunya masih dengan Wira Yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan Di video kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sundel Bolong di Rumah Suami Cerita kali ini ditulis oleh Puci Kejora Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini Tau selama-lama lagi Mari kita simak ceritanya Aku berdiri mematung di depan sebuah rumah berlantai dua Rumah yang catnya terkelupas di sana-sini itu terlihat masih kokoh Pintu dan jendela masih terpasang di tempatnya Ini benar rumah kita mas Tanyaku sembar memindai sekitar Rumput terlihat tumbuh subur di alaman Benar dong sayang Mas Firman mulai membuka pintu gerbang Suara derit engsel yang berkarat seketika memecah geningan Mas Firman mengatakan Jika ini adalah rumahnya Rumah peninggalan orang tua yang lama tak ditempati Dia sudah berusaha menawarkan rumah tersebut untuk dikontrakan Tetapi tak ada satupun yang berminat Mungkin karena letak rumah ini yang berdiri sendiri jauh di belakang perumahan Samping kiri dan kanan rumah masih berupa kebun pisang Di depan rumah ada sebuah kebun kosong juga yang penuh dengan kubangan air Tadi sewaktu datang Ada dua orang pria sedang memancing disana Aku kembali memindai sekitar saat kami sudah berada di depan pintu Mas Firman masih sibuk membuka pintu yang sepertinya sedikit susah Mungkin karena lubang kuncinya berkarat Mas rumah ini sudah berapa lama kosong? Tanyaku penasaran Sejak ibu meninggal Mas Firman menjawab sambil terus mencoba membuka pintu Aku memandang Mas Firman Sejak ibu kamu meninggal Berarti sudah lama sekali dong Mas Delapan tahun Mas Firman menganggu Tak bisa kubayangkan seperti apa kondisi di dalam rumah Pasti sangat kotor Lembab Dan pengap Lalu Aku teringat kata orang-orang yang mengatakan Jika rumah kosong dalam waktu 40 hari Maka rumah itu akan ditempati oleh makhluk dari dunia lain Aku menelan ludah Kosong 40 hari saja ditempati makhluk lain Sementara rumah ini sudah 8 tahun kosong Aku tak bisa membayangkan makhluk apa saja Yang berdiam dalam setiap sudut rumah Ih Ini kenapa susah sekali dibuka? Mas Firman sampai mendorong pintu dengan baunya Berkali-kali Mas Firman mendorong pintu Tetapi pintu sama sekali tak bergerak Aku menyentuh bau lelaki yang baru saja menikahiku sebulan lalu itu dengan lembut Sini Biar Maya yang coba buka Mas Firman menganggu Lalu mundur beberapa langkah Aku mencoba memutar anak kunci yang macet beberapa kali Namun gagal Namun aku tak menyerah Hingga tiba-tiba saja anak kunci dapat memutar Saat aku mengucap basmala Lalu pintu pun terbuka lebar Seketika aroma pengap dan lembab menyeruak ke penciuman Aku mengibaskan tangan di depan wajah saat melihat ribuan debu berlomba masuk ke hidungku Akhirnya Ayo masuk sayang Mas Firman mengangkat koper dan membawanya masuk ke rumah Aku mengekori Mas Firman Sembari memperhatikan sudut demi sudut rumah ini Aneh Rumah sudah kosong 8 tahun Di luar pun rumah ini nampak tidak terawat Tetapi ternyata Di dalam rumah sungguh sangat berbeda keadaannya Di ruang tamu Masih tertata rapi meca sofa Dan beberapa lukisan Yang tergantung di dinding Car di dalam rumah ini juga masih bagus Awalnya aku kira Aku harus bekerja ekstra untuk membersihkan rumah Ternyata rumah sudah sangat bersih Bahkan lantainya pun terlihat sangat bersih dan putih Mas Kamu yakin rumah ini kosong 8 tahun? Tanyaku sembari menyentuh sofa Dan memastikan hanya ada sedikit debu yang menempel Iya Sejak ibu meninggal Aku langsung meninggalkan rumah ini Karena Ketika di dalam rumah Hanya sedih yang kurasakan Karena benar-benar kehilangan ibu Tapi Kenapa rumah ini sangat bersih Sangat kontras dengan keadaan di luar Entahlah Mas Firman mengangkat baunya Aku mau melihat kondisi kamar dan juga dapur dulu ya Aku mengangguk Lalu Mas Firman pun beranjak meninggalkan ruang tamu Sepeninggal Mas Firman Tiba-tiba saja aku mencium aroma anjir darah dan juga busuk Mirip seperti bau banggai hewan yang telah mati beberapa hari Aku pun berinisiatif untuk membuka jendela Namun aku dikejutkan oleh sosok perempuan Yang berdiri di alaman rumah Perempuan itu menunduk hingga wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang Aku mempertajam penglihatan Siapa tahu mataku bermasalah Kamu ngapain sayang? Tepukan di bundaku Membuatku sukses terperanjat Ih Mas Firman Ngagetin aja Ujarku sembari menepuk lengannya Habisnya Kamu malah melamun disini Dia terkekaya kecil Bukan melamun Mas Aku hanya penasaran sama wanita itu Aku kembali memandang ke arah Dimana perempuan tadi muncul Tapi kosong Mas Firman ikut melongok Wanita Mana? Dia menolek ke kanan dan kiri Gak ada siapa-siapa yang? Mendadak aroma busuk dan anjer itu datang lagi Aku secepat kilat menutup hidung dengan tangan Sekarang apalagi? Tanya Mas Firman sembari mengendus dirinya sendiri Apa aku bau? Bukan Aku menggeleng Bau busuk Mas Busuk? Kali ini Mas Firman mengendus-endus Kamu ini aneh sayang Gak ada bau sama sekali loh Aku mencoba membuka tangan yang menutupi hidung Aroma busuk itu kembali menyeruak Ih Mas Firman Bau gini loh Coba deh cium lagi yang bener Cium yang bener Mas Firman mengulangi kata-kataku Aku hanya mengangguk Namun tiba-tiba sebuah ciuman mendarat di pipi Aku melotot Tetapi Mas Firman malah cengar-cengir Ih, Mas Firman apaan sih? Aku mencobit lengannya hingga dia mengadu Katanya cium yang bener Iya cium bau Mas Bukan cium pipi ah Aku merajuk lalu berjalan dengan mengentakkan kaki masuk ke dalam ruangan Di dekat ruang tamu yang ternyata sebuah kamar Seketika langkahku terhenti Aku tertegun dengan pemandangan di dalam kamar tersebut Aku tertegun saat melihat kondisi dalam kamar Bagaimana tidak Kamar terlihat sangat rapi Ada sebuah ranjang kayu di dekat cendela Lalu sebuah lemari yang juga terbuat dari kayu Tertata di depan ranjang Tepatnya di sudut ruangan Di sebelah lemari itu Sebuah meja rias dengan cermin bulat tertata rapi Lengkap dengan alat make up di atasnya Aku pun melangkah perlahan Mendekati ranjang kayu penuh ukiran tersebut Mengulurkan tangan untuk menyentuh ukiran demi ukiran yang tergambar Bagus ya Aku menolek ke arah pintu Tempat dimana suara itu berasal Ternyata Mas Firman tengah berdiri sembari bersandar di kusen pintu Iya Mas, bagus banget Itu ranjang peninggalan dari Nenek Buyut Yang diwariskan secara turun-temurun Mas Firman mendekat Lalu duduk di tepi ranjang Dia menepuk ranjang yang ada di sisinya Tanda aku harus duduk di sana Dengan perlahan aku pun duduk di sebelah Mas Firman Sekarang ranjang ini milik kita Hujarnya sembari tersenyum Mas Firman mengelurkan tangan untuk mengelus rambutku Senyumnya mengembang Saat wajahnya semakin mendekat Tiba-tiba saja cendela di kamar terbuka dengan sendirinya Aku dan Mas Firman sama-sama terkejut Lalu bangkit dari ranjang Apa itu tadi Mas? Tanyaku sembari memeluk lengan Mas Firman dengan erat Kamu tenang ya, biar aku periksa Ujar Mas Firman sembari melepaskan tanganku dari lengannya Lalu beranjak ke cendela Mas Firman melongok keluar cendela Sejenak menoleh ke kanan dan ke kiri Lalu menutup kembali cendela dan menguncinya Apa tadi Mas? Entah Mas Firman mengangkat kedua baunya Mungkin angin Besok biar diperbaiki sama pak tukang Mas Firman lalu beranjak keluar kamar Dan aku mengikutinya Serem juga lama-lama sendirian di kamar Singkat cerita Aku terbangun ketika terdengar suara yang bising dari luar rumah Lalu Menggeliat sejenak untuk meregangkan otot yang terasa kaku Jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul delapan Segera saja aku turun dari ranjang Dan keluar dari kamar Saat suara bising itu terdengar lagi Mas? Mas Firman? Panggilku Namun tak ada sahutan Mungkin saja suamiku itu sudah berangkat ke kantor Aku berjalan ke ruang tamu Dan mengintip halaman depan rumah yang menjadi sumber kebisingan Seorang pria tengah berdiri membelakangiku Dia sibuk memotong rumput dengan alat khusus pemotong rumput Aku beranjak ke toilet Untuk mencuci muka dan gosok gigi Setelahnya ke dapur untuk membuat sekelas air teh hangat Menaruhnya dinampan bersama dengan potongan kue lapis Surabaya Yang aku beli kemarin sebelum kemari Lalu aku bergegas keluar Dan meletakkan di meca teras Pak? Pak? Panggilku Pria itu berkeming Mungkin suaraku kurang keras Pak? Pak? Akhirnya dia menoleh Sejenak dia terkejut terlalu mematikan mesin pemotong rumputnya Iya mbak Sarapan dulu Ini saya buatkan teh dan roti Dia melirik ke meca lalu tersenyum Wah Duh usah repot repot mbak Ucarnya seraya berjalan mendekat Duh repot kok pak Bapak pemotong rumput itu pun mulai menyeruput teh hangatnya Dan mencicipi kue yang aku sukukan Gimana pak? Tehnya kurang manis Apa kemanisan? Emm... Pas mbak Bapak itu meletakkan gelas teh yang baru saja dia minum Terima kasih mbak Saya yang terima kasih pak Bapak sudah membersihkan alaman rumah saya Iya mbak Sama-sama Oh iya Nama bapak siapa? Aku mengulurkan tangan Saya maya Tangan saya kotor mbak Dia menanggupkan kedua tangan di depan dada Saya karman Oh Terima kasih ya pak Bapak sudah membersihkan alaman rumah saya Dia hanya mengangguk sembari tersenyum Iya mbak Sama-sama Saya lanjut kerja dulu mbak Pak karman berlalu dan kembali sibuk dengan pekerjaannya Sementara aku kembali ke dalam rumah Untuk melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga lainnya Saat sibuk menata pakaian di dalam lemari Aku dikejutkan oleh suara berdebam dari lantai atas Segera saja aku meletakkan pakaian Dan berlari menuju lantai atas Sepi Di lantai atas ada dua kamar saling berhadapan Sisanya terdapat balkon yang dibatasi oleh pagar Di balkon tersebut hanya yang dekat dengan pintu saja Yang dibasang oleh kanopi Sisanya dibiarkan terbuka Aku yakin maksudnya mungkin untuk menjemur pakaian Aku berjalan keluar dan memandangi pemandangan dari balkon Semilir angin menerbangkan rambutku yang tergerai Pemandangannya cukup memanjakan mata Ternyata dari lantai dua Aku bisa melihat beberapa rumah tetangga yang jaraknya cukup jauh Dari rumah ini Kenapa orang tua mas firman membangun rumah di tempat yang jauh dari tetangga Aku ndak masuk kembali saat tiba-tiba mata itu menangkap seseorang tengah berdiri Di balik jendela lantai dua rumah tetangga yang terbuka Angin membuat tirai di jendela itu berkibar Hingga kadang menutupi wajah sosok yang berdiri di baliknya Jika diukur Rumah ini dengan rumah tetangga yang aku lihat Jaraknya yang paling dekat Mungkin sekitar 15 atau 20 meteran Sosok itu menatapku tanpa bergedip Lalu bibirnya mulai bergerak Aku tak bisa melihat jelas apa yang sedang ingin dia katakan Yang jelas matanya melotot Lalu tangannya mulai menunjuk-nunjuk Kurasa dia sedang ingin mengatakan ada sesuatu di belakangku Namun ketika aku menoleh Kosong Tidak ada apapun Saat aku kembali memandang ke arah jendela rumah tangga Jendela itu sudah tertutup rapat Aneh Setelah memastikan jika tak ada apapun di lantai atas Aku kembali turun dan masuk ke kamar Membereskan semua pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari Ternyata capek juga Padahal cuma memasukkan pakaian ke dalam lemari Sejenak aku meregangkan otot yang terasa kaku Lalu mata ini melihat deretan make up di atas meca rias Aku pun melangkah mendekat dan melihat satu persatu make up tersebut Masa kada luarsanya masih lama Kondisinya seperti sudah dipakai beberapa kali Aneh bukan Di rumah yang katanya kosong Tetapi kondisinya sangat rapi Bahkan ada make up juga di dalam kamar Apa jangan-jangan sebenarnya ada penyusup yang numpang tinggal disini Atau sebenarnya rumah ini tidak pernah kosong Aku menggeleng untuk menyingkirkan pikiran-pikiran buruk dalam kepalaku Lebih baik aku mencuci baju saja Segera aku keluar dari kamar dan meraih pakaian kotor yang ada di dalam keranjang dekat kamar mandi Lalu mengangkatnya ke teras belakang Tempat diletakkannya mesin cuci Satu persatu pakaian kotor aku masukkan dalam mesin Dan mulai menyalakannya Suara dengungan mesin cuci terdengar memecah keheningan Terdengar suara benda jatuh yang sangat keras Aku sampai terlonjat karenanya Lagi-lagi Suara seperti benda jatuh terdengar Jika aku dengarkan seksama Suara itu berasal dari sebuah bangunan kecil Di sudut halaman belakang Aku melangkah dengan mengendap ke arah bangunan itu Bangunan yang sepertinya hanya berukuran 4x4 meter itu Terlihat suram Beberapa sisinya ditumbuhi tanaman merambat Dan rumah laba-laba terlihat menghiasi di depan pintu ruangan tersebut Sekarang aku yakin kalau suara itu memang berasal dari ruangan ini Tanganku pun mengulur untuk membuka pintu Mayah Aku menoleh ke arah suara yang memanggil namaku Mas Firman berlari kecil mendekatiku Lalu dia meraih tangan ini dan membawaku menjauh dari ruangan tersebut Kamu tadi ngapain disana sayang? Tanya Mas Firman saat kami sudah berada di dapur Mas Firman mendudukan aku di kursi meca makan Tadi aku mendengar suara aneh disana mas Oh iya? Mas Firman menuangkan air putih ke dalam gelas selalu mengucurkan perasaan lemon Dia mengaduknya sebentar sebelum akhirnya memberikannya kepada aku Minumlah biar kamu tenang Kamu terlihat sedikit kacau Aku menerima gelas berisi air lemon itu dan meneguknya Sampai habis Eh, kenapa air lemon ini sama sekali tidak terasa asam? Tadi kamu bilang apa sayang? Ucapan tiba-tiba Mas Firman membuatku terkejut Apa Mas? Tadi aku bertanya Kamu ngapain disana? Mas Firman mendekat dan berdiri disampingku Disana? Dimana? Aku mencoba mengingat-ingat Dari tadi aku mencuci baju saja Mas Jawabku Mas Firman kenapa jadi aneh? Memangnya aku kemana? Bukankah dari tadi aku mencuci pakaian kotor? Tetapi Kenapa aku merasa ada yang mengganjal ya? Seperti ada yang aku lupakan Tetapi aku tak tahu apa itu Mas Firman mengusap kepalaku lalu dia pergi begitu saja Meninggalkan aku yang kebingungan Karena aku tak tahu sudah melupakan apa Singkat cerita Aku terbangun saat mendengar kumandang adan subuh dari masjid yang entah dimana Suara adan terdengar sangat liri Sepertinya jauh dari rumah ini Aku menoleh ke arah Mas Firman Yang masih terlelap Lalu menyentuh lengannya Mas bangun Mas Udah subuh Mas Firman hanya menggeliat terlalu berganti posisi Aku kembali menyentuh lengannya Kali ini dengan sedikit sentakan Mas Udah subuh Bangun yuk Aku masih ngantuk mah ya Dia menepis tanganku Mas Ayo bangun Kita sholat berjamaah Mas Firman bangkit dan duduk di ranjang Matanya menatapku dengan nyalang Bisa gak sih gak usah ngajak-ngajak sholat Kalau mau sholat Sholat aja sendiri Selesai membentak Mas Firman kembali berbaring memunggungiku Aku masih tak percaya dengan apa yang diucapkan Mas Firman barusan Apa yang terjadi Kenapa Mas Firman berubah seperti ini Aku mengenal Mas Firman saat kami sama-sama melaksanakan sholat dur Di masjid Dekat dengan tempatku bekerja Kala itu aku masih menjadi seorang pegawai di sebuah toko sembahku Seringnya kami bertemu saat sholat dur itulah Kami akhirnya dekat Mas Firman bercerita jika dia adalah yatim biatu Entah kebetulan atau memang judul Aku pun sama Sejak kecil aku tak pernah mengenal kedua orang tuaku Bahkan aku tak tahu Apakah sekarang mereka masih hidup atau tidak Kedekatan kami lama-lama membuat kami saling jatuh cinta Dan memutuskan untuk menikah Aku turun dari ranjang Dan berjalan keluar kamar menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur Selesai berhudu aku kembali mendengar suara bunda jatuh Dari ruangan yang ada di alaman belakang Penasaran Aku mengintip dari balik jendela dapur Sepi dan gelap Karena memang halaman belakang tidak diberi lampu Namun meskipun tanpa penerangan Aku masih bisa melihat karena bulan sedang bulat sempurna Di remangnya cahaya bulan Aku dapat melihat ada sosok perempuan Berdiri di dekat ruangan itu Wajahnya menunduk tertutup oleh rambut Perempuan itu perlahan mendongak Menampilkan wajahnya yang seputih kapas Dia si guratan-guratan hitam yang menyeramkan Lalu dia bergerak membelakangiku Saat itulah mata ini kian terbelalak Punggung wanita itu penuh darah Dan pelatung yang berjatuhan Seketika hanya gelap yang kulihat Aku terbangun dan mencium aroma kayu putih Yang begitu menyengat Saat membuka mata Aku melihat mas Firman tengah tersenyum Sembari membawa segelas air putih Minum dulu sayang Apa ini mas? Aku mencium air yang diberikan mas Firman Air lemon ya? Iya Air lemon bisa membuat kamu segar Aku menatap gelas yang akan aku minum Lalu mengucapkan basmala Mas Firman tertegun menatapku Aku merasa ada yang aneh dengan tatapan mata mas Firman Mas Aku menyentuh tangannya Ah iya Kenapa sayang? Aku minum sekarang ya? Iya sayang Minumlah Aku meminum air pemberian mas Firman Dan menghabiskannya Mas Firman duduk di tepi ranjang itu Terlihat gugup Lalu dia keluar dari kamar setelah sebelumnya Mengusap pipiku lembut Aku mencoba untuk berbaring dan memejamkan mata Meskipun hari sudah terang Tetapi rasa sakit di seluruh tubuhku Membuatku malas Untuk bangkit Namun baru saja hendak memejam Tiba-tiba perut ini merasa seperti diaduk-aduk Mual luar biasa Aku pun berlari keluar dari kamar ke kamar mandi Tanpa menunggu lama Aku memutahkan semua isi dalam perutku Kamu kenapa sayang? Kamu sakit? Mas Firman tiba-tiba saja sudah ada di belakangku Sembari memicat tengkuk Gak tahu mas Mual Lagi-lagi aku memuntahkan isi perut dan kali ini Aku terbelalak melihat muntahanku sendiri Sedari tadi aku hanya memuntahkan air Mungkin karena memang aku belum makan sama sekali Namun yang terakhir ini Bukan lagi air Tapi darah Sejenak aku bergidik lalu menyiramnya sampai bersih Mas Firman tertegun di ambang pintu melihat ke arah lantai Keringat di dahinya mengalir membasai pipi dan leher Mas Aku menepuk pelan baunya Namun reaksi mas Firman sungguh di luar dugaan Dia tersentak lalu berjalan dengan cepat ke kamar Aku pun ikut masuk ke kamar Dan mendapati mas Firman tengah berdiri di depan jendela kamar Memandang lurus keluar Mas Dia menoleh Namun tatapannya aneh Sejenak dia mengelah nafas selalu mendekat Mas Firman membantuku untuk berbaring di ranjang Lalu menyelimuti tubuh ini Lebih baik kamu istirahat sayang Aku gak mau lihat kamu sakit Mas Firman mengelus pipiku lembut Iya Maaf ya Kalau aku bikin kamu jadi repot mas Gak apa-apa Mas Firman beranjak Tetapi aku meraih tangannya Mau kemana mas Aku mau bikin sarapan buat kita berdua Kenapa Kamu ingin sesuatu Enggak mas Aku menggeleng seraya melepaskan tanganku dari tangan mas Firman Yaudah Aku ke belakang dulu Aku mengangguk lalu mas Firman keluar dari kamar Sepeninggal mas Firman aku mencoba memecamkan mata Semelir angin bertiup dari jendela kamar Yang sedikit terbuka Membuat mata semakin berat Sedetik Dua detik Lima detik kemudian Aku pun terpejam Singkat cerita Awan tiba-tiba menjadi hitam Hujan deras pun turun mengguyur bumi Seorang wanita yang tengah hamil muncul dari sebuah pintu Dengan sangat tergesa Wanita itu memasukkan pakaian dalam ember di dekat mesin cuci Sepertinya dia tak ingin pakaian itu terkena air hujan Yang memercik dari atap Tunggu Bukankah itu pintu belakang rumahku? Lalu siapa wanita hamil itu? Wanita itu begitu sibuk menata ember-ember kosong Sesekali dia berdiri lalu mengusap perutnya yang puncit Hingga tiba-tiba Wanita itu jatuh ke tanah Dan tak sadarkan diri Aku segera berlari endak menolong wanita itu Tetapi langkahku terhenti ketika melihat seorang pria Berjaket hitam Dengan balok kayu di tangannya Wajahnya tak terlihat karena tertutup oleh bayangan topi yang dia kenakan Tetapi aku bisa melihat senyuman dari pria itu Yang sangat menakutkan Perlahan aku mundur Dan tiba-tiba saja pria itu menatap ke arahku dengan tersenyum Dia melangkai tubuh si wanita hamil dan mendekatiku Aku pun mundur melihat pria misterius itu semakin dekat Hingga tiba-tiba Aku terjatuh karena tersandung oleh batu Mataku seketika terbuka dengan nafas terengah Aku segera bangkit dan sejenak memindai sekitar Ternyata aku masih ada di dalam kamar Syukurlah Ternyata apa yang kulihat tadi hanyalah mimpi Aroma bawang putih bercampur dengan telur tiba-tiba menyeruak ke penciuman Mas Firman masuk ke kamar sembari membawa nampan Dia lalu duduk di tepi ranjang Aku pun duduk dan bersandar di ranjang Ini sayang aku masakin nasi goreng spesial buat kamu Mas Firman bersiap menyuapkan satu sendok nasi goreng ke mulutku Buka mulutnya Sambil tersenyum aku pun memakan nasi goreng yang disyuapkan oleh Mas Firman Melihatku memakan masakannya dengan lahap Mas Firman ikut tersenyum Namun senyuman itu Mas Firman sudah berangkat kerja sejak tadi Suntuk karena di rumah sendiri Aku pun keluar untuk berjalan-jalan Sekalian melihat dan mengenal tetangga Aku harus berjalan beberapa menit sebelum akhirnya masuk ke perumahan Beruntungnya aku melihat segerombolan ibu-ibu yang sedang mengerumuni tukang sayur Aku mendekat dan menyapa mereka Beberapa melihatku dengan tatapan aneh Ma'am mbak? Tinggal di mana? Kok saya lihat tadi mbak keluar dari jalan itu? Tanya seorang ibu yang berbedaan kurus Saya tinggal di rumah yang ada di gang itu bu Jawabku sembari tersenyum Ibu-ibu saling pandang sejenak Seseorang di antara mereka mengedikan bahu Seseorang lainnya berkidik Ma'am mbak? Mbak yakin tinggal di rumah itu? Sama siapa tinggalnya? Sendiri Ujar seorang ibu bertubuh tambun Saya tinggal sama suami bu Melihat mereka yang masih berbisik-bisik Aku kembali bertanya Memang kenapa bu? Lagi-lagi mereka saling berbisik Lalu saling menyenggol lengan satu sama lain Hingga akhirnya salah satu ibu-ibu yang berdaster bunga-bunga Anggap bicara Ma'am mbak Memang gak takut tinggal di rumah angker itu Yang saya tahu gak ada yang betah tinggal di rumah itu Bahkan belakangan Ibu itu saling melirik dengan ibu lainnya Belakangan kenapa bu? Tanyaku penasaran Istri-istri pemilik rumah itu menghilang misterius Jawabnya dengan sedikit berbisik Menghilang? Menghilang gimana maksudnya bu? Ya hilang begitu aja Hilang gak tahu kemana Suami yang ditinggalkan akhirnya menjual rumah itu lagi Sudah lapor polisi Lalu sudah berapa istri yang hilang? Polisi sudah dikerakan Tapi tak ada hasil Sampai sekarang tak pernah ditemukan Terakhir yang menghilang istrinya sedang ambil tujuh bulan Saut ibu lainnya Mendadak aku merinding Apakah mungkin wanita hamil yang aku lihat dalam mimpi itu Salah satu istri yang hilang Entah kenapa aku jadi curiga dengan mas firman Jangan-jangan dia yang Aku meraih ponsel di dalam saku celana Dan menunjukkan foto mas firman Pada ibu-ibu tersebut Apakah suami dari wanita hamil yang hilang itu ini? Mereka melihat ke arah ponselku lalu menggeleng Bukan Kalau itu sih mas firman saya kenal Dia anaknya pemilik rumah terdahulu Aku bernafas lega Dalam mimpi Wanita hamil itu dipukul oleh seorang pria yang tersenyum Dan senyuman pria mistris itu Sama persis dengan senyuman mas firman Loh jadi mbak ini istrinya mas firman Ia bu Saya istrinya mas firman Oh Mereka mengangguk-angguk Apa gak sebaiknya Diadakan pengacian dulu sebelum menempati rumah itu mbak? Seorang ibu menatapku seolah bertanya namaku Saya maya Oh iya Sebaiknya diadakan pengacian mbak maya Supaya energi negatif di rumah itu menghilang Iya bu Nanti kalau barang-barangnya sudah rapi Pasti saya akan bikin pengacian Kami pun kembali ke rumah Setelah membayar belanja kami masing-masing Mas Rumah kan sudah rapi Tinggal cat aja yang di luar itu Gimana kalau besok malam kita adakan pengacian? Aku memberanikan diri bicara Saat kami duduk berdua menonton televisi Mas firman yang sedang menyandarkan kepalanya di bauku langsung menatapku Pengacian Iya mas Supaya kalau ada energi negatif yang tertinggal di rumah ini itu menghilang Kamu ngomong apa sih sayang? Energi negatif Pengacian Aku gak ngerti Mas firman meraih remote tv dan mematikannya Dia lalu bangkit ke kamar Aku pun mengekorinya masuk ke kamar dan duduk di ranjang Sudahlah aku mau tidur Ucapnya sembari berbaring Jadi boleh kan kalau besok malam kita ngadain pengacian di rumah? Gak usah lah sayang Buat apa sih? Rumah ini tuh aman Gak ada energi negatif Setan Atau apalah itu namanya Tapi mas Cukup sayang Aku mau tidur Besok pagi ada meeting penting Mas firman menarik selimut menutupi tubuhnya Aku hanya bisa mengelah nafas panjang Dan ikut berbaring Sepertinya ada yang aneh dengan mas firman Aku menoleh Memberhatikan mas firman yang kini terlelap Kenapa mas firman berubah? Dia jarang sholat Kalau diajak sholat berjamah selalu menolak Alasan capek lah Ngantuk lah Sudah sholat di kantor lah Kenapa ya? Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku itu? Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjuk pukul sembilan Angin malam berembus menerobos ke dalam kamar melalui cendela Aku lupa menutup cendela kamar Segera saja aku bangkit dan menutup cendela Namun sebelum aku menutup cendela Mata ini justru melihat sekelebat bayangan putih melayang Menuju ke alaman belakang Sejenak aku tertegun Kaki ini seolah menancap ke bumi Namun aku kembali bisa menguasai diri Setelah aku beristifar berkali-kali Segera aku menutup cendela dan mengunci rapat Fix Besok aku akan mengadakan pengajian Dengan atau tanpa izin mas firman Aku menyiapkan jejanan dan minuman untuk aku suguhkan nanti Saat para tetangga datang untuk acara pengajian yang aku adakan Dengan dibantu oleh bu Farida Tetangga yang paling dekat dengan rumahku Berkat bantuannya pola Aku tak perlu susah payah mengundang Satu persatu tetangga Karena undangan dishare melalui guru whatsapp Tepat selepas asar Para tetangga berdatangan Mereka duduk bersila di atas tikar yang sudah aku gelar Satu persatu mereka masuk dan duduk secara urut Aku menyuguhkan jejanan dan air mineral Di tengah-tengah mereka Jadi ketika pengajian selesai Mereka bisa langsung menikmati Tak lupa aku juga menyiapkan roti untuk dibawa pulang Senang sekali ketika melihat para tetangga datang dengan senyum keramahan mereka Namun semua buyar saat mas firman datang Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang di rumahku? Teriaknya Wajahnya yang memerah menandakan jika dia marah Aku dengan takut-takut mendekati mas firman Sumpah Baru kali ini aku takut pada suamiku sendiri Mas Mereka tetangga kita Mereka datang karenaku yang mengundang Untuk apa? Mas firman menoleh ke arahku dengan mata melotot Untuk mengaji mas Supaya rumah ini bebas dari energi Beberapa kali ku bilang Gak ada energi negatif Gak ada itu setan Jin Pocong Dan sejenisnya Gak ada Teriaknya Mas Aku menyentuh baunya Namun mas firman menepis tanganku dan berjalan ke tengah-tengah para tetangga Sekarang saya minta kalian pulang Gak ada pengajian Rumah saya bukan rumah berhantu Bukan rumah angker Tepat setelah mas firman mengatakan itu Sebuah suara berdebam yang sangat keras terdengar Dari lantai atas Kami semua mendongak karena terkejut Aku segera mengambil mas firman dan memintanya untuk berhenti bersikap takabur Namun emosi mas firman justru semakin menjadi Kenapa kalian masih disini? Keluar! Satu persatu tetangga keluar Bu Maafin suami saya ya bu Ucapku pada Bifarida Udah gak apa-apa Bifarida menepuk pelan punggung tanganku Kenapa masih belum keluar? Mas firman menendang semua cejanan Yang sudah aku tata rapi hingga hancur berantakan Pergi! Rumahku bukan rumah angker Dasar tetangga sialan! Teriaknya masih sambil menendang Kali ini air mineral sampai hancur dan membasai tikar Mas firman baru berhenti saat semua hancur Dan para tetangga sudah pulang Sungguh dadaku rasanya sesak Aku ketakutan melihat perangai asli mas firman Air mata pun kini tak sanggup ku bendung Mas firman berbalik dan melihat ke arahku Lalu dia mendekat Melihat perangai mas firman yang kasar barusan Aku memundurkan langkah hingga mas firman berhenti mendekat Kamu kenapa sayang? Dia mencoba mendekat Berhenti mas Aku kembali mundur Kamu kenapa sayang? Berhenti Kamu keterlaluan mas Aku berjalan cepat masuk ke kamar Dan menguncinya Maya Buka pintunya Mas firman menggetar pintu dengan keras Buka Maya Aku hanya bisa menangis hingga tubuhku merosot ke bawah Dengan posisi masih menyandar ke pintu Kenapa mas firman berubah seperti itu? Aku takut Aku baru keluar kamar saat hari mulai terang benderang Tubuhku rasanya sakit semua Karena tertidur di lantai depan pintu kamar Perlahan aku bangkit dan membuka pintu Aku segera ke kamar mandi untuk mencuci muka Dan menggosok kiki Baru setelah itu aku keluar Dan bermaksud membereskan kekacauan semalam Akan tetapi saat sampai di ruang tamu semua sudah bersih Sofa juga sudah tertata rapi di tempatnya Tak ada jalanan yang hancur berserakan Tak ada botol air mineral Yang pecah dan berhampuran Semua bersih Kamu sudah bangun sayang? Saking terkejutnya aku hampir saja jatuh ke lantai Beruntung mas firman sigap dan menarik tanganku hingga tubuh kami Saling bersentuhan Sejenak kami saling diam dan saling pandang Hingga aku kembali teringat kemarahannya semalam Aku bergegas melepas tangan mas firman dan mundur Ada rasa canggung di antara kami berdua Maya Sayang Aku Mas firman terlihat salah tingkah Dia menunjuk ruang tamu lalu dapur Masih teringat jelas bagaimana kemarahan mas firman semalam Ketakutan kembali menguasai diri Membuatku mundur perlahan Melihatku yang semakin jauh Mas firman melangkah maju Sayang Maafkan aku Dengan cepat mas firman meraih tanganku dan menggenggamnya Maafkan aku Semalam Aku hilaf Aku gak suka mereka Bilang rumah kita angker Rasanya aku ingin mengatakan kalau dia sudah bersikap berlebihan Namun bibir ini rasanya keluh Satu kata pun tak ada yang berhasil keluar Maya Aku mohon maafkan aku Tiba-tiba saja mas firman menarik tubuhku dan memelukku erat Maafkan aku sayang Air mata ini seketika luruh Biar bagaimana juga Mas firman adalah suamiku Aku gak mungkin bisa lama-lama mendiamkannya Aku pun membalas pelukan mas firman Dan mencoba untuk memaafkannya Aku dan mas firman bersama-sama membersihkan alaman belakang rumah yang masih terlihat kotor Di beberapa tempat Termasuk di dekat rumah-rumah kecil di ujung sana Dimana aku pernah mendengar suara aneh di sana Mas firman terlihat sangat bersemangat memotong rumput yang lumayan tinggi Lalu menumpukan jadi satu dan membakarnya Aku bertugas menyapu alaman belakang tersebut dengan sapu lidi Saat kami tengah asik bersih-bersih Medadak terdengar suara aneh lagi Dari rumah-rumahan tersebut Aku melempar sapu lidi dan mendekati mas firman Yang terpaku menatap rumah-rumah berpintu kayu tersebut Mas, itu suara apa? Aku menggenggam erat lengan mas firman Kamu juga mendengarnya kan mas? Iya, aku dengar Mas firman melepaskan tanganku dan melangkah mendekati rumah-rumahan itu Aku mengekor di belakang mas firman Sembari terus memandang ke pintu Aku terlonjak mendengar suara keras itu Bahkan kini suaranya Seperti ada seseorang di dalam rumah-rumahan Yang berusaha membuka pintu untuk keluar Saat tangan mas firman sudah terulur hendak membuka pintu Aku menariknya Sumpah, aku takut sekali Jangan-jangan di dalam sana ada orang jahat yang sedang bersembunyi Jangan mas, aku takut Gak apa-apa sayang Kamu jangan takut Kan ada aku Mas firman mengerling manja Apa sih mas? Aku menepuk lengannya Heran deh Di saat seperti ini masih aja bercanda Mas firman tersenyum lalu kembali mengulurkan tangan membuka pintu Yang terlihat sudah lapuk Perlahan pintu mulai terbuka Aku dan mas firman mengelah nafas sejenak Sebelum akhirnya membuka pintu lebar-lebar dengan cepat Seketika kami berteriak bersama Saat seekor kucing hitam melompat ke dada mas firman Hingga dia jatuh terjengkang Tanpa berdosa kucing itu lalu melompat ke tanah Dan menghilang dibalik tembok pembatas Aku segera membantu mas firman untuk bangkit Kucing sialan Umpat mas firman berkali-kali Sembari menepuk pantatnya yang terkena tanah Sudah mas Jangan marah-marah terus Habis itu kucing nyebelin banget Ngapain coba dia di dalam situ Bikin kaget aja Mas firman terus mengomel Sambil menutup kembali pintu rumah-rumah itu Sebentar mas Aku mencegah mas firman menutup pintu Lalu mengintip ke dalam rumah tersebut Hanya ada tumpukan kayu-kayu tak beraturan Dan penuh debu Terdapat banyak sarang laba-laba di beberapa sudutnya Kaki ini melangkah masuk Sembari mengibaskan tangan di depan hidung Supaya debu tak ikut terhirup Kamu cari apa sayang? Mas firman ikut masuk ke dalamnya Enggak Cuma penasaran aja mas Gak ada apa-apa disini Cuma ada kucing Pasti dia yang selama ini yang menimbulkan suara gaduh Benar juga kata mas firman Disini tak ada benda yang berharga Cuma ada kayu dan beberapa barang rusak Aku dan mas firman pun memutuskan untuk keluar Saat hampir sampai ke pintu Tiba-tiba saja kakiku menginjak sesuatu Aku pun membungkuk untuk meraih sesuatu itu Cincin Kenapa sayang? Aku sepontan menyembunyikan cincin tersebut ke dalam saku duster Gak apa-apa mas, ayo Aku mendahului langkah mas firman Dan kembali menyapu halaman Seolah-olah tak terjadi apa-apa Mas firman terus menatapku hingga beberapa menit kemudian Dia kembali menutup pintu Aku menatap cincin yang tadi aku temukan di gudang Cincin emas bermata biru Dengan inisial R Kira-kira Ini cincin siapa ya? Kumamku sembari berbaring dirancang Terus Kenapa ada di gudang? Apa mungkin cincin ini Punya pemilik rumah ini sebelumnya? Aku kembali menyembunyikan cincin tersebut di bawah bantal Saat mas firman masuk ke kamar Belum tidur sayang Tanyanya seraya merebakkan tubuhnya keranjang sebelaku Ini mau tidur mas? Aku menaikkan selimut sebatas dada Mas firman pun melakukan hal yang sama Oh iya besok aku ada meeting Jadi sepertinya pulang agak lambat Mas firman memiringkan tubuhnya menghadap ke arahku Kamu meeting mas Terus aku di rumah sama siapa? Aku tak bisa membayangkan tinggal di rumah ini sendirian Ya mau gimana lagi? Mau gak mau ya sendirian Mas firman meraih tanganku dan menggenggamnya Cuma sebentar sayang Paling jam sembilan udah sampai rumah Entahlah Aku harus senang atau sedih Senang karena aku bisa menyelidiki cincin yang aku temukan ini Sedih karena harus di rumah sendirian saat malam Bayangan wanita dengan punggung bolong dan berbelatung Seketika menari-nari di kepala Singkat cerita Aku sampai di sebuah toko emas dalam sebuah pasar Tujuanku hanya ingin mengetahui siapa pemilik cincin yang kini Ada dalam tasku Iya Meskipun mungkin apa yang aku lakukan sia-sia belaka Selamat siang ibu Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang karyawati toko padaku Hmm ini mbak Saya itu menemukan sebuah cincin di jalan Ucapku ragu-ragu Oh ibu ingin menjual cincin itu Tanyanya dengan senyum mengembang Bukan mbak Saya justru ingin menemukan siapa pemilik cincin tersebut Si karyawan toko mengernyitkan dahi Sembari menggaruh kepala Yang aku yakin sama sekali gak gatel Dia pasti bingung dengan apa yang aku lakukan Ada apa Lela? Seorang wanita parubaya menepuk bunda karyawati yang terlihat kebingungan itu Ini ibu bos Ibu ini menemukan cincin Dan ingin mengembalikan cincin tersebut pada yang punya Lela menjelaskan pada bosnya Apa cincinnya dibeli di toko ini? Tanya si ibu bos padaku Saya gak tau juga sih ibu Boleh saya lihat cincinnya? Boleh Aku merogok ke dalam tas dan meraih cincin di dalamnya Lalu aku menyerahkan cincin itu pada si ibu bos Mata wanita parubaya bertubuh kembal itu Membulat sempurna Dia lalu menatapku dan cincin dalam genggamannya bergantian Kenapa bu? Cincin ini memiliki inisial dan ukiran kecil di sisi batu permatanya Jadi Jasa membuat priasan Sesuai permintaan pelanggan Bu bos toko emas itu menuliskan tiga nama toko di sebuah kertas Ketiganya terletak di tengah kota Apakah aku harus kesana? Terima kasih ibu Ucapku Setelahnya aku bergegas memesan taksi online Sesaat aku termenung memandang layar ponsel dan cincin Yang kini ada di tangan Haruskan aku menyelidikinya Atau lebih baik berpura-pura tidak tau saja Aku memasukkan cincin dan ponsel ke dalam tas Lalu duduk di kursi yang ada di teras toko emas Aku bingung Aku mengalihkan pandangan ke arah jalan raya Memperhatikan satu persatu mobil yang lewat Di tengah keramaian Tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan bergaun putih kumal Di bawah pohon angsana Sosok berambut panjang itu menunduk Lalu perlahan tangannya menunjuk ke arah kiri Aku pun mengikuti kemana arah tangan sosok itu menunjuk Namun Arah yang ditunjukkan itu adalah deretan bertokohan Karena bingung Aku kembali melihat ke arah sosok tersebut Kosong Sosok itu sudah menghilang Apa maksudnya? Kenapa dia menunjuk ke arah pertokohan? Apakah maksudnya adalah arah dari salah satu toko priasan Yang ada dalam catatan ini? Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencari nama-nama toko Yang ada di kertas tersebut Dan hanya ada satu toko Yang berada di arah yang ditunjuk sosok tadi Aduh Sepertinya aku benar-benar sudah gila Kenapa sekarang aku justru bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok takasat mata tersebut? Aneh Aku segera memesan ojek online untuk menuju ke toko priasan tersebut Tak perlu menunggu lama Karena dalam sekejap Bang Ocol sudah berdiri di depanku Ke Aurora Ceweleri Makmur Bu Tanyanya sembari mengangsurkan helm Iya Pak Aku segera naik sesaat Setelah memakai helm Baik Bu Motor ojek online pun lalu berjalan Dan meninggalkan toko emas yang aku singgai tadi Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Untuk Sampai jumpa Terima kasih telah menonton